podcast siang malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di podcast siang malam oke thank you balik lagi di podcast siang malam yang episode 2 ini kita bakal ngebahas tentang masa kecil jadi kita berempat bakal ngomongin seputar masa kecil yang mulai dari bahagia, konyol bahkan mungkin ada pengalaman horror kita gak tau kan episodenya kita bakal update berita-berita terbaru kayak perkembangan corona gimana sih by the way kita masih social distance ya guys masih pada dirumah ya kemarin udah absen gak sih dong perlu absen lagi gak? gak usah lah ya ngepain absen-absen juga orang udah pada denger ya gitu ya kan iya iya udah terkenal emang kita iya iya udah lah yang gak gak tau siapa kita ngecek aja di cerita yang sebelumnya gitu biar yang kemarin juga naik lagi iya yang gak tau siapa kita ya banyak gitu iya gak maksudnya gini kalau ngobrol yang mau tau kita yaudah cek aja video sebelumnya gitu atau podcast sebelumnya kan yang kemarin jadi naik gitu yuk ya langsung update nih update gue dulu ya ini kalau untuk update secara nasional nih kita ngeupdate secara nasional untuk per hari ini kalau kasus dari apa namanya dari coronanya sendiri itu udah positifnya 1.285 orang coy jadi per hari kemarin itu udah naiknya 130 orang kan agak gimana gitu ya yang sebelumnya berapa terus naik per hari ini 130 orang nah dan untuk kondisinya yang meninggal 114 sembuh 64 orang ya dan untuk kondisinya lagi yang paling utama yang paling banyak positif itu di DKI Jakarta 675 orang kemudian Jawa Barat 149 orang Banten 106 orang Jawa Timur 90 orang nah itu terus per hari ini apalagi update corona oh tentang ini guys ada yang denger local lockdown hari ini ada gue baru ngecek sih yang local lockdown ada yang tau gak hari ini dimana gitu gue sih ngeliatnya lokal gak tau gak tau kemarin Tegal ya kemarin Tegal ya Tegal Tegal abis itu Tegal ya Tegal udah per tanggal 30 besok dia ngaktifin lokal lockdown tuh terus diikutin nanti Tasik Malaya juga bakal nerapin lokal lockdown lokal lockdown itu baru baru ketahuan tuh dari dua apa kabupaten ya maksudnya dua daerah ini yang udah udah ngikutin lokal lockdown bakal diikutin lagi tuh bakalan daerah-daerah mana kota mana yang bakal lokal lockdown terus yang pasti udah banyak daerah-daerah ngelakuin karantina wilayah contohnya karantina wilayah itu kalau di Sumbar itu udah ada Payokumbo terus Payokumbo sih yang udah berani lokal lockdown cuman masih di Sumbar itu berani karantina wilayah terus tadi juga di Jawa Timur eh di Jawa Timur sorry di Jawa Barat di Jogja juga banyak Jawa Tengah juga banyak lokal lockdown nah pokoknya walaupun pemerintah gak berani ngasih lokal lockdown eh gak ngasih abah-abah peringatan buat lockdown total kayaknya ini daerah-daerah udah berani gitu gak ngelak gak lokal lockdown sih cuman ya karantina wilayah itu kan sebelumnya gerakan dari dokter Tirta ya sama temen-temennya gitu cuman karena ya dengan karakter dia yang ngegas yang mau gak mau dia harus block up terus yang harusnya dikerjain pemerintah itu dia nge-take dari apa tim presiden itu apa sih namanya staff khusus presiden gitu loh dia nge-take yang pas pampres bukan pas pampres, pas pampres mah yang ngejagain presiden beda bener, bukan udah ganti bukan, itu tuh yang staff ahli staff kepresidenan staff kepresidenan yang milenial nah, di tech lah yang CEO-nya ruang guru sebelumnya dia kan juga jadi staff khusus dari pampresiden, di tech tuh di tech, terus di respon baik, nah tadi sempat Dr. Tirta juga live bareng sama staff presiden itu, ngebahas tentang APD selama masker juga, itu keren sih cuman, shout out dan ya kita doain aja Dr. Tirta sekarang dia udah positif bukan, belum positif, cuman dia udah PDP untuk corona gitu PDP? ya ini orang-orang yang selengean kayak gini harus kita dukung karena orang selengean ini dia gak bakalan bohong untuk masalah emosi gitu rantem-rantem aja sekalian kalau ngegas gitu nah kita doain tapi mungkin nama nyembunyikan datanya kecil ya? iya, dia bakalan ngobluh apapun yang terjadi di lapangan karena dia memang karakternya karakter orang-orang lapangan ya gak muka dua keliatan gitu terus apa sih? kalau gue sih untuk oh iya satu lagi nih di kota Bantung per hari mulai hari kemarin kayaknya kemarin apa hari ini gitu udah mulai itu dibilang lockdown apa? karantina wilayah ya pokoknya udah ditutup lah semuanya diminimalisir untuk kagetan di luar jadi udah masuk tuh apa transformernya polisi ke jalan-jalan nah ngeliat gak? yang dibarin ini iya udah ngeliat gak tuh polisi mobilnya jadi transformer di jalan gitu pada nemak-nemakin air gitu iya, iya nah keren-keren itu ya cuman sayangnya di hari ini kota Bantung udah kayak bukan kota Bantung biasa sih liat kalau kita kan ke Bantung biasanya ngeliat Bantung macet gitu kemana-mana di jalan apalagi Asia Afrika iya Asia Afrika ngeliat gak tuh tadi aduh sepi jalan Riau tadi juga sepi aduh gimana gitu ya oh lagi ini kali ya lagi syuting Dilan kali iya bener Dilan versus Corona kali ya gitu loh ya kan sekarang Dilan udah dipuja-puja kayak hero gitu ya kan tau apalah gitu kita gak tau udah kalau dari gue sih segitu dulu kalau update-annya ada lagi yang lain lanjut ke Gus Nellie apa aja nih ya Pak Ajaan yang dengar-dengar aja belakangan di Batam sih yang yang positif masih baru handphone siapa ya lagi nelpon iya Pak Ajaan udah panggilan panggilan Ibu Negara lagi ya oh iya gak apa-apa lagi syuting lagi syuting lagi syuting ntar aja ya lagi sibuk ya Allah oke kita ya oke kalau di Batam yang positif masih 6 orang dan meninggal satu orang itu sekitar 3 minggu 3 minggu yang lalu dan belum ada perkembangan dan kurvanya masih segitu-segitu aja sih masih 6 orang dan belum ada peningkatan untuk hari ini gitu Alhamdulillah lah kalau kayak gitu ya Alhamdulillah lah itu yang tapi tadi Aan bilangnya ketakutan Aan adalah datanya tidak valid ya ya karena itu yang terdeteksi sama tim tim kita yang di Batam tim medis yang yang ngurusin corona bukan ngurusin corona yang 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 apa ya tim medis dari Batamnya cuma baru 6 orang aja kalau yang lebih dari itu saya gak tau sih kayaknya banyak mungkin tetangga juga ada yang semoga semoga gak nampal saya berdoa benar dan udah itu aja lah Aulia mungkin ada tambahan oh iya saya mau nambahin aja nih mau sharing juga dikit saya sebenernya sejak kasus positif korena ini di angka 400-500an itu saya sudah mulai membentengi diri saya untuk tidak melihat lagi ada update apa aja setiap harinya biasanya kan tiap sore itu ada update dari bapak juru bicara nambahnya berapa nambahnya berapa nambahnya berapa nah saya mencoba membentengi diri saya untuk tidak melihat lagi update-nya ada berapa karena mungkin karena diri saya pribadi emang orangnya gampang stress mungkin ya jadi untuk salah satu cara menghindari stressnya adalah cara seperti itu nah itu it works for me cuman bagi orang lain mungkin saya gak tau itu sedikit banyaknya membantu lah supaya kita gak terlalu stress soalnya di luar sana kepikiran pasti ya iya dari awal saya udah udah denger berita dari kasusnya masih seratusan di prediksi ada ahli ahli matematika dari Bogor dari IPB dari ITB Bogor ITB Bandung dia bilang kalau dikalkulasikan ini bisa mencapai 8 ribu kasusnya jadi yaudah kita berpatukan pada itu aja daripada kita soalnya kalau kita lihat berita di media sekarang kan tapi update semua berita hampir semua berita itu adalah tentang corona 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 nah kalau itu membanjiri otak kita dengan kata-kata itu kita jadi stressnya jadi negatif juga lama-lama jadinya iya ya gitu aja sih Sabil ada update-an kan nih Sabil sama satu ya itu tapi dari awal ya bagus juga sih maksudnya karena saking sebenarnya kita kepo nyari berita-berita ini jadi akhirnya ini ya terinternalisasi terinternalisasi juga dalam diri kita jadi parno sendiri ya tersegesti yang jelek-jelek ya kepikiran jadinya oke thank you ulia dari gue sih ada kabar baik dari ini dari kota Malang katanya semua pasien positifnya ada tiga orang dan alhamdulillahnya udah sebut katanya keren keren dan kita sebagai orang-orang yang menyaksikan itu mendengar ini juga tidak menjauhi mereka gitu kan orang-orang pada takut karena kan gara-gara itu takut di jauhi sosial iya iya oke guys thank you udah apa belum nih besok lah udah lanjut ini agak kita tanginin emosi dulu lah ya kita randain emosi dulu gitu ya kita ganti kita switch ya switch temanya bikin kalem situasi aja kemungkinan di luar sana ada yang pengen mendengar cerita-cerita masa kecil kita kan kita gak tau iya gak boleh boleh sekali aja iya jadi di masa kecilku ini mungkin pertama-pertama kita ini dulu ngasih tau dulu kita waktu kecilnya dimana aja sih gitu misalnya gue menghabiskan waktu kecil di Padang Habib di Bukit Tinggi gitu-gitu cerita itu aja dulu dimulai dari dimulai dari saya sendiri siap siap pak oke siap kembali ke beberapa tahun yang lalu iya tidak disebutkan beberapa tahunnya ya terlalu jauh ya kisaran inilah kalau mau habiskan waktu paling sampai SD kalau masa kecil PK SD itu di Padang di kota Padang iya iya dan saya adalah tipikal anak kecil yang bosanan jadi suka mencoba hal-hal baru dan hal-hal baru seperti ini gak tau konyol apa lebih kebodoh ya ya soba soba anak kecil mah bebas jadi kalau iya anak kecil iya anak kecil bebas jadi kalau ada gelas kaca gitu kan jatuh kalau anak kecil pasti akan berteriak memanggil orang tuanya kalau saya malah menginjak-nginjak dengan kakis jadi waktu itu gak ada rasa sakit gitu yang saya ingat yang gue ingat sih kayaknya gak ada rasa sakit tapi ada kayak anget-anget aja gitu mengalir merah-merah gitu kan terus itu darah terus itu darah iya sering kayak gitu kayak kaca lemari pecah gitu terus dipegang-pegang gak jelas pokoknya menyenangkan sih waktu-waktu di Padang waktu kecil TK apalagi karena saya TK itu kan dibawa ini ya dibawa umur seharusnya kayaknya kita semua sama anak 93 semua kan waduh disemutin lagi yaudah 93 jadi TK itu agak TK itu agak cepat jadi karena kakak-kakak saya kan udah duluan sekolah jadi bosen di rumah gitu pengen sekolah cepat jadi TK-nya lebih duluan daripada yang lain gitu jadi semangat sekolah pokoknya dulu saya ingat dan pas masuk SD itu ini pikirannya masih sama SD pasti isinya perosotan gitu kan ayunan gitu ternyata tidak sama sekali masuk SD negeri tidak ada apa-apa tidak ada permainan jadi saya tidak tidak semangat SD ya pokoknya TK di Padang lanjutlah nanti kita selanjutnya akan oke habib habib bukan habib kalau kalau cerita-cerita dicerita gue waktu SD lah ya bocay SD tuh biasanya kan kalau kemana-mana pakai sepeda ya pakai sepeda terus oh iya benar pernah dong main sepeda yang pakai glass aqua ditaruh di ban terus ngegas kenceng-kenceng gitu ya kan atau di geber nah iya benar atau enggak ditaruh sepedanya di kali terus bannya diputer gitu biar airnya cipratan ke belakang gitu ada juga gitu terus di belakang rumah saya pantai pak gak bisa pak oh yaudah yang di laut juga gak apa-apa pokoknya bannya dikasih air aja gitu puterin kenceng-kenceng gak apa-apa iya benar nah waktu itu kita balapan sepeda nih bertiga nih jadi saya itu bertiga mulai dari gang masjid ada nama kampung namanya daerah kampung pisang gitu nah dari masjid kita itu ngebut tuh ngebut pakai sepeda siapa dulu-duluan yang mau sampai diturunan diturunan iya pokoknya dia ngebut-ngebutan ke kampung pisang duluan nih siapa yang duluan balapan iya pas di dekat gang ke kampung pisang itu ada turunan jadi turunannya itu kayak gimana ya turunan terus lurus sebentar nih datar sebentar terus ada turunan lagi dua kali turunan cuman yang turunan kedua kecil jadi kita ngebut nih di sepeda ngebut nih dari yang pertama gas 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 terus yang kedua nurun lagi pas di yang kedua itu di ujung jalan itu persimpangan simpan tiga mentok depan itu rumah orang harusnya kita belok kiri nih nah saya ngebut sepeda saya belah tiga pak ngangkat setang nabrak nabrak rumah orang dan sayangnya kita gak nabrak rumahnya gitu kita nabrak pagar nabrak pagarnya pun itu pagar bambu alangkah rapuh sekali sepeda saya gitu belah tiga dan lucunya lagi gini loh kita kan bingung ya gak mau sepeda segede apa gitu mau dibawa pulang belah tiga gitu nah akhirnya ada bapak-bapak bapak-bapak bawa gerobak nih pak ngomong nih saya mau ke si bapaknya pak boleh pinjam gerobak dulu gak pak mau ngantar sepeda saya belah tiga pak mau pulang gitu nah si bapaknya itu sepeda diapain nak gitu kok sampe belah tiga gitu padahal yang bawa satu orang berarti roda depan sendiri tempat duduk sendiri udah belakang sendiri nah iya jadi bagian stang copot bagian ban belakang copot terus tulang-tulangan sepeda itu udah kita ngangkat sendiri-sendiri gitu nah pokoknya kejadian kalau saya sepeda itu udah paling kocak lah gitu ya itu yang kalau untuk waktu kecil sih yang main sepeda habis itu kehidupan kecil saya gak ada yang lucu lagi habis itu serem-serem pak brutal-brutal bang-bang-bang gitu ditahan-ditan sabar-sabar siapa sok layang-layang kita lanjutkan dulu ke kota lain dari Gus Neldi kecilnya dimana ini oke kalau gue sih pas kecil anak bungsu ya anak bungsu jadi kalau dari kecil itu udah penakut sama orang kalau misalnya takut nangis ngadu sama abang ngadu sama kakak terus kalau misalnya kalau yang dulu sih dulu gue gedenya di di beberapa tempat ya karena dulu pas masa kecil gue gak ada TK langsung masuk SD habis itu masuk SD juga pindahnya tiga kali pindah SD karena pindah kerja orang tua jadi ngikutin kerja orang tua beberapa banyak yang lupa sih temen juga banyak yang lupa yang ingat sih yang ingat mungkin dulu ya dulu tuh gue tuh sering banget kepo sama barang-barang yang di kamar sampai sekarang jadi dulu tuh kepo banget masuk kamar orang tua masuk kamar orang tua terus ada ada kayak saset gitu saset warna merah biasanya sutra saset waduh terus berbuka di umur belia anda sudah tahu kontak kalian gak tahu loh kan masa kecil gak tahu loh kenyal kenyal kan iya bener abis itu dibuka kok harum nih waduh waduh awal nanti bisa di edit kalian itu yang masih berkesan ya yang kalau pengalaman sendiri dan gak akan terlupakan ini baru pertama kali ini gue cerita ke yang lain kalian masa kecil kalau ketemu kayak gitu gimana iya kalau ada aroma paling pikiran kalau aroma-aroma gitu permen karet rasa apa gitu iya permen karet paling permen apa gitu muset sihat masuk dulu iya boleh kalau ditip jadi gelombong waduh yaudah siapa lagi deh ada lagi yang singkat aja itu aja sih udah cukup kan bikin ketawa oh liat mantap pindah-pindah dulu waktu kecil ya gak di solo berarti dulu pindah-pindah sih pindah karena ikut di mana kerja orang tua kan dari mana aja panah panjang panah panjang habis itu pindah ke ke kabupaten solok itu di daerah sumani sumaninya jauh lagi di atas bukit di SMP 5 jauh banget habis itu itu dulu pas SD ya pas SD tuh dia tuh jalan kaki mungkin sekitar 3-4 kilo loh ke sekolah jalan kaki berangkatnya jam setengah 6 sampai di sekolah jam jam 7 kurang jam 7 kurang karena tau apa tau berangkat tau sekolahnya jauh ya berangkatnya pagi terus taro tas di depan wajah penuh sama bedak rambut kasih minyak goreng semacam lah itu serius tuh wajah minyak goreng minyak goreng di rambut tuh beneran tuh habis itu kalau makannya nasi sama telodadar kasih kecap ya di wala itu kalau kalau gak makan gak boleh sekolah pernah tuh sekali tuh pernah tuh sekali tuh udah telat banget udah telat bangun siang habis itu nangis-nangis mau berkat sekolah cuma digabungin sama orang tua karena belum makan mungkin orang tua juga tau ya gue jalannya jauh banget ke sekolah 4 kilo loh itu udah jalan jauh nyampe disana sekolah libur gimana perasaannya biasa aja sih karena dulu tuh dulu tuh jalan jalan sejauh tuh enteng banget loh serius enteng banget gak merasa capek banget kalau sekarang dulu pernah balik lagi ke tempat tinggal dulu ya tempat dulu terus pergi ke SD tempat sekolah dulu jauh banget itu memang jauh banget memang dan berangkat juga sendiri gak ada temenin dari awal dari awal sekolah jadi orang tua cuma ngantarin pas baru masuk sekolah aja habis itu berangkat sendiri cari temen gak temen yang ada yang mau karena badannya kecil habis itu sering nangis sering sering bawa orang tua ke sekolah karena ngadu sama orang tua habis itu orang tua orang tua gue ya dateng ke sekolah lah kenapa nih enggak tetap aja gue nih marahin gak ada temen lagi yuk yuk siap kuper banget loh soalnya badan kecil umur masih 4,5 tahun udah masuk SD 4,5 tahun lah 5,5 tahun mungkin jadi kemarin itu gak ada temen kebarannya masih kecil jadi dianggap ganteng gitu sama orang siap siap dulu gak pernah juga satu sekolah sama abang sama kakak jadi ya gitulah harus bertahan agak gantung ntar dulu ntar dulu yaudah kita iniin aja langsung ke Aulia aja lah yaudah 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 soalnya dan sangat patuh elangan sekali merasa seperti bolang gitu ya oke jadi saya kurang lebih sama lah sama si Aan ya karena pindah-pindah kota jadi saya waktu kecil itu di masa SD udah pernah ngerasain 3 kota yang berbeda kota padang kota besar kota painan kota yang tidak terlalu besar dan kota Indrapura itu jaraknya 200 km dari painan Indrapura itu daerah transmigrasi nah disitu saya cuma satu tahun jadi banyak orang jawa disitu nah masa kecil saya itu disitu kebanyakan sih adat-adat jawa seperti kuda lumping yang orang-orang kesurupan itu nah kebanyakan disitu saya ketemu adat jawa disitu dulu juga pernah minum air langsung dari sumur ketemu ular yang iya air air kan sumurnya kan pake yang pake yang yang ditarik-tarik pake tali karet itu kan pake ember iya pake katrol nah kalau kita sedang sekolah haus kita tinggal ke belakang sekolah ngambil air langsung minum dari situ sangat cernih sekali jangan-jangan disitu ada isi ulangnya aku mungkin karena disitu masih itu ya masih bagus ya airnya masih belum tercemar dan disitu juga tidak ada pabrik oke terus di Pahinan disitu cuma 1 tahun terus di Pahinan itu lumayan lama di Pahinan itu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD nah disitulah kira-kira saya menghabiskan masa kecil saya ya seperti yang Aan bilang tadi karena kita sering berpindah-pindah itu jadi kita jadi saya nih jadi tidak seperti tidak punya memori masa kecil tidak terlalu ingat dengan masa kecil cuman tetap ada beberapa memori-memori bahagia yang masih bisa diingat ada beberapa teman yang masih ingat cuman tidak semuanya bisa diingat juga kalau di Pahinan itu kan daerahnya daerah pesisir pantai nah itu untuk berenang di laut itu sensasinya luar biasa sekali karena pantainya sangat bagus pasirnya putih bersih pas kita menelam pun dengan membuka mata kita bisa ngelihat ikan ikan-ikan terus di Padang kalau di Padang ya biasa lah di Padang kan udah kota jadi yang saya ingat dulu di Pahinan kan kita dulu jamannya main kotak rokok terus di dikumpul-kumpulin terus di main pakai sendal nah ketika saya pulang ke Padang nah saya itu nemuin kotak rokok yang langka-langka yang tidak ada di Pahinan di Padang saya bawa ke saya bawa ke Pahinan orang-orang pada kaget semua karena kenapa saya bisa punya kota-kota rokok yang langka-langka jadi itu adalah suatu momen membanggakan dari saya karena saya bisa punya yang teman-teman saya tidak punya kayak Ardat Ardat ada yang tahu rokok Ardat gak Ardat itu dulu di Pahinan gak ada di Pahinan itu gak ada di Padang ada banyak itu dulu Ardat seorang wallet iya iya tutup botol gambar lereng iya begitulah iya iya habib menghilang apa Bel sering pernah ya sering loh jalan aja sih jalan aja berani aja mungkin karena mungkin karena kita di kampung ya Bel jadi jalannya kan jalan kecil jalan kayak tidak jalan raya berbeda dengan di Padang jadi kita biasa aja paling iya 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 Saya bangga punya temen yang bar-bar-bar Seperti ini gitu Cuman gue penasaran deh Ini kan kita udah ngomongin waktu kecil-kecil gitu ya Ini kayaknya udah Kayaknya udah penasaran nih gue sih Udah ada yang mulai cinta monyet Nggak sih waktu SD gitu Manjir TK udah gila Halo senior Jadi sambil orang yang pertama Saya orang kedua Saya ada Waktu TK juga ada Oh gitu Cuman kalau Ini kalau saya ceritain soal TK ya Sambil kan di CIE Kalau saya beda lagi ceritanya TK itu Jadi mau-mau tamat TK gitu Jadi ada anak Anak pindahan dari Jakarta gitu Wih beneran prek Ini cewek Sekitar dulu kan bisa banget gitu ya Ngebedain Anak kota gitu Sama anak Kampung gitu Dan dia Udah pindahan dari Jakarta Pertama pindahan dari Jakarta Terus putih Dan paling tinggi Beneran di sekolahan gitu Jadi masuklah di Akhir-akhir pendidikan TK gitu ya Terus Si anak Si anak ini udah masih Saya sampai sekarang Penasaran sih Jadi kalau Ngerasa pernah TK Di TK Dahlia Pada luah Tahun 97 Terus pindahan dari Jakarta Tolong kabarin saya gitu Saya Sabat buat kamu gitu Saya masih mencari Ya Nggak jomblo sih Cuman kalau Kalau mau Ya Ya udah Nanti kabarin aja gitu ya Ya awam Obrolan macam apa gitu Nggak ini cuman kayak Nostalgia aja ya Bukan apa-apa gitu Itu kayak Apa ini Ada anak dari Jakarta Terus Masuk kampung Jadi kayak Celebrity dadakan gitu lah Gitu loh Di TK saya Banyak yang suka waktu itu Jadi saya Lupa namanya aja Jadi kalau merasa Yaudah Shut out gitu Nah itu sih Kalau Kalau ini Kalau Cinta-cintaan Dan juga efek Efek sinetron Kayaknya udah Mempengaruhi Bisa aja Sajak SD pak Jadi Waktu kelas 3 SD Saya nggak tahu ya Terpengaruhi sinetron apa Entah Panjimin Indonesia Milenial Entah Sinetron Bidadari Entah Wiro Sabler Saya nggak tahu gitu Cuman di kelas 3 SD Saya pernah Diam-diam Gitu Kan Dulu tau nggak sih Yang tas-tas pakai Ban-ban gitu Yang ada tarik-tarikan Kayak koper Iya Oh tau-tau Tahu-tau Tas bunggung Cuman ada rodanya kan Iya Yang bisa ditarik-tarik Kayak koper gitu Nah dulu Saya kan punya itu Jadi tas itu kan Agak lumayan gede tuh Terus Dulu Kalau waktu SD SD saya itu Karena SD Daerah gitu Dia pakai bangku Bukan pakai kursi Jadi Satu bangku itu Untuk bar dua Nah di SD dulu kan Oh bangku panjang Iya Jadi dulu kan duduknya Pasangan-pasangan nih Nah saya Terus Yang si Doi Di tengah-tengahnya Tas saya Gitu Jadi Waktu SD itu Kursi 3 Saya berani Memegang tangan dia Di atas tas saya Gitu Tanpa sebagatauan Orang lain Jadi saya itu Backstreet Cuman Cuman Jadi kita berlagak Tidak terjadi apa-apa Di luaran sana Cuman setelah Kembali ke kelas Ini tangan dia Tidak pernah lepas Dari tangan saya Gitu Gila Gila Itu Aduh Tidak terang macam Apa yang saya nonton Ya Berani sekali Gitu Melakuin hal seperti itu Aduh Bibitnya emang jelek Oh ya mohon maaf lah Gitu Kalau saya Ya udah Udah abis itu Saya jomblo Gak ada Sampai SMA Saya anak baik-baik Bener pak Saya maaf Gitu Itu sih Ya Siapa nih Cuman Cuman gini loh Ada pertanyaan bagus loh Buat Kayak Buat si Aulia Kapan sih Pertama kali puber Puber Nah Ini Gue gak pernah tau Sabil Habib juga gak pernah tau nih Bener gak Kayaknya pendengar kita Gak tau nih Kapan Aulia Kapan Aulia Pernah kali puber gitu Puber Puber ini artinya Apa dulu nih Kalau puber Secara biologis Kayaknya Kayaknya semua Semua orang Secara biologis Pubernya itu Dimulai pas Kelas 1 SMP Kayaknya deh Semua manusia deh Iya SMP Nah kalau Kalau saya nih Seingat saya nih Kalau SD Kayaknya sih gak ada Itu pacar-pacaran Suka-sukaan juga Gak ada Kayaknya Kayaknya SMP pun SMP ada deh Kayaknya deh Cuman ya Saya SMP itu Saya ingat Saya sukanya sama orang Cuman Yang levelnya itu Terlalu jauh dari saya Tau kan Kayak Aduh Kayak Ini pilihan gini MCV part 2 Ini ceweknya Diluar kemampuan saya ini Ceweknya Jadi ya Cuman sekedar itu aja Sekedar suka-suka gitu aja Secret empire ya Paling Paling di SMA Di SMA Yang mulai kayak Merasakan Suka Dan pengen Memiliki D SMA Cuman ya Tidak kesampai juga Sampai kuliah Ya begitu lah Ya 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 Minta maaf Apa? Apaan? Gue minta maaf Nanya itu ya That's okay Sampai Bahkan Iya lucu Tuh Sampil 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 Wih Sadis Ini jauh Gitu Iya 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 Gepang Waduh primadis Iya 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 Waduh Canggih Waduh Gitu udah surat belum Bim? Udah Udah ya Waduh Waduh 6 lagi Ya Allah Apa saya Kecepatan Sunat Apa gimana sih? Iya Cuman Apakah saya Terlalu cepat Atau gimana Gitu Abil nomor berapa emangnya? Oh gak saya Kelas 3 SD Oh Oh gak incident Saya belum tahu apa-apa Waktu itu Saya dipaksa Dan saya di jebak Ini Waduh Jadi Tahu dong Kalau gimana sejarahnya Anak-anak pada Disuruh sunat Waktu bulan puasa Tahu dong Sejarah anak-anak Indonesia Disuruh sunat Kita kan libur Waktu dulu kan puasa Kalau Kalau Bulan puasa kan Liburnya sebulan tuh Jadi saya diiming-imingin Gue diiming-imingin Buat Buat Pergi yuk Kita Kemana gitu Makan baso Kalau gak salah gitu Cuman nanti Abis Tarawe Ke rumah dulu ya Kita abis Abis isap Pulang dulu Abis pulang Nanti kita baru pergi Saya biasanya Ya abis maghrib Ke Ke masjid lah Sama-sama teman-teman yang lain Gitu kan Cuman bukan tujuan Untuk sholat nih Anak-anak dulu kan Anak-anak dulu kan tujuannya Pergi Lari-larian Beli-beli jajan Atau apa gitu Nah Gak tau kenapa Waktu itu Ditawarin Nanti kita Abis maghrib Pulang Eh abis isap pulang ya Kita mau pergi Makan-makan Ya karena Anak kecil Digituin jarang dong Seneng lah gitu ya Diajakin makan Kemana gitu Nah dengan senang hati Saya berlarian Pulang Waktu isa Abis isa Di rumah ngeliat Ini kok ada orang asing Bawa tas gitu Tasnya tas kulit Bapaknya pakai baju putih Terus Saya Saya gak tau kan Memang gak tau nih Tanya Ada apa nih Kok Siapa gitu Disuruh duduk Saya di kursi Dan yang ngomong Dan yang ngomong Sunat itu Bukan orang tua saya Bukan keluarga saya Cuman Bapak yang baju putih Tadi misikin Kita sunat sekarang ya Oh Mantap Digituin Mantap Ya Allah Aduh Perasaan macam apa Gitu yang akan terjadi Setelahnya Gitu ya Saya dibisikin Dibisikin Ngomong kayak gitu Disini kita sunat Perasaan lega Yang sungguh Sungguh puas gitu Modus-modus orang tua ya Iya Dibohongin Buat sunat Aduh Iya Alasannya Gak beli Gak beli Mainan Gak beli Apa Cuman diajak makan bakso doang Gitu Bulan puasa Ya kan Ya pokoknya Abis itu saya udah Disunat Klas 3 SD Gitu Ya Allah Gitu Itu Keren sih Tapi itu dulu Sunatnya Udah pake laser Apa masih pake Pisau atau gunting Biasa Masih gunting Jadi Jadi saya ngeliat sendiri tuh Waktu Waktu Disunat gitu kan Jadi kan saya tiduran Di tengah rumah gitu Disaksikan oleh banyak Orang di rumah gitu Jadi pas 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 Si bapaknya mau eksekusi Saya ngeliat tuh Satu gunting bengkok Satu kayak pinset Gak tau Gunanya apa gitu Jadi Gak lama setelah itu Kan disuntik ya Terus Saya ngeliat Setelah itu Kayaknya Hoodie punya saya itu Udah dibuka gitu Udah lepas Hoodie nya Gitu Jadi abis Hoodie nya dilepas Ya kayaknya sih Ini masih belum pake laser sih Karena Masih ada jahitan Jahitan gitu Jadi kalau Menurut saya sih Itu pasti pake yang tradisional Gitu Masih gunting Iya Kayaknya Kita semua masih pake gunting semua ya Belum ada yang pake laser Iya Kan laser baru-baruan Inilah ya Tahun 2000an kali ya Iya 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 Si Rafathar Sehari sunat langsung jalan Iya Rafathar mana Gak tau ya Dia aja sunat Gak berasa sakit Kayaknya tuh Gak sakit dia Saya enjoy ini mah So long mood Rafathar gitu ya Dia gak ngerasain Gimana rasanya Kejatuhan Kain sarung Gak pernah ngerasain Gimana Rasanya sarungnya itu Digantung diatas loteng Gitu Gak pernah ngerasain Neneknya Ngasih duit jajan Karena udah sunat Gak pernah kayak gini Dia mah Iya Dan itu Ini gue mau Ini sebentar Bentar nih Pernah gak sih ngerasain Ada Isu-isu Waktu Kecil Buat sunat itu Kalau Kalau sunat Kalau Seumuran segitu Sunat udah gak bisa Sunatnya harus Harus pake kapak Gitu Ada Ada Atau gak Perdimain kemana Gitu Pake sinsu Iya Pake sinsu Atau gak yang gini nih Yang mitos-mitosnya lagi nih Yang agak gila nih Siapa yang berani Siapa yang pernah Makan urat tebu Jadi ntar titipnya Keras gak bisa Disunat Itu baru tau Itu baru tau Iya Jadi Kalau yang makan tebu Sampai urat-uratnya nih Biasa Maksudnya yang sampai Ke pangkal-pangkalnya tuh Kalau makan tebu Sampai situ Biasanya titipnya Keras gak bisa disunat Jadi temen-temen Yang udah pernah Makan tebu Sampai uratnya tuh Abis itu Parnoan Gue gak mau sunat Gue gak bisa sunat Ini titip Gue keras Anjir Anjir gila Siang itu Iya Pake sinsu Bagi yang udah nikah Boleh dicoba tuh Mindang urat tebu Mantap Oh sikat oh Sikat Anak 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 Oke Oke Belajar Oke Lanjut Itu karena gue Itu karena gue nanya sunat Gila itu Makanya udah bahas itu aja Biasanya kalo Kalo Masa kecil sih kan Kayaknya yang paling kita ingat tuh Kayaknya Kegetan kita di hari minggu sih Oh iya Oh iya Oh iya Mungkin Mungkin dari pagi Sampai malam Dari pagi sampai malam Malamnya kena marah Kena pulang sore Kayaknya Mungkin bisa diceritain juga lah Siap 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 Siapa dulu nih Siapa dulu nih Itu yang Kartun maraton kan Gak ya Kalo gue sih dulu Waktu yang kartun maraton itu Di kampung kan ada tuh Yang namanya didikan subuh Didikan subuh itu kan mulanya dari jam Dari jam Apa Dari abis subuh Sampai setengah delapan Dari salat subuh Iya dari abis subuh Sampai jam delapan Jam setengah delapan Nah Waktu itu kan Let's go Kartun Tamiya itu mulai jam tujuh ya Jadi Disitu saya udah mulai jadi Anak yang berandalan sih Jadi Demi nonton kartun itu Udah berani cabut didikan subuh Yang pulangnya setengah delapan Terus jam tujuh Jiwa saya sudah memberontak gitu ya Sudah tidak tenang hati ini gitu Terus pas didikan subuh Saya permisi Ke senior atau guru-guru gitu kan Pak izin ke toilet Abis itu gak balik-balik Pulang ke rumah nonton let's go Gitu Aduh Hajir aja Gitu gokim sih Siapa Sabil mungkin Atau Aulia lah Atau Aan gitu Siapa lagi nih Oke Saya Mau bahas ini Didikan subuh Saya sih gak Gak kayak abis Gak kayak yang bandel Cuman Perasaan gedeg Di dada itu Tetap ada Karena Ini Didikan subuhnya Kapan selesai sih Saya mau nonton pulang Cuman di sisi lain Didikan subuh itu sebenarnya Melatih kita lah Melatih kita Tampil di depan Didengerin orang Pasti ada yang pernah jadi MC Ada yang pernah jadi azan Ada yang pernah Baca doa Nah dari situ kita Kurang lebih dapat Dapat pelajaran sih dari situ Pelajaran untuk tampil di depan Dan yang pernah Iya dan yang pasti Yang pernah didikan subuh itu Tau irama template-nya gimana dong Kayaknya sih beda-beda deh Kalau template azan beda-beda deh Per daerah Kalau template MC-nya gimana Template MC-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya gitu Utama dan utama sekali Gila Itu kacau sih Itu kacau sih Parah 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 Kalau kayak gitu Udah Pokoknya kita Sedikit aja lah ya Kayak gitu Tahunya gitu Itu kacau Terus Sabil-sabil gimana Sabil Ya Dan gokilnya gini loh Gue waktu gak tau apa-apa Gitu ya Waktu awal-awal sekolah Atau Sekolah Atau di ngajian Gitu Kan disuruh tuh Buat Siapa yang duduknya Paling rapi Dan Gak gerak-gerak Dia bakalan pulang duluan Gitu Dan konyolnya gue Waktu itu Nafsit Yang gak gerak-gerak Duduk rapi Gue karena Saking pengennya pulang cepat Duduan gitu ya Gue yang Nahan nafas Jadi Tangan dilipat ke leja Terus nahan nafas Gitu Dan gue Udah Dan ternyata Dan itu bukan gue juga Yang duluan Sampe ngap Gue habis itu Akhirnya gue tau Ternyata orang yang duduk rapi Itu tetap nafas juga Gila Gila sih Gila sih Aduh Goblok sih Goblok 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 sih Emang Konyol Aduh Iya Udah dari sononya gitu Saya Kayaknya Efek nyimeng udah gak dari Dari Ini sih Gak dari Apa Ngerokok atau apa Enggak sih Kalau saya emang Enggak nyimeng Atau apapun gitu Masih aja gitu Gak blue gitu Iya emang dari sananya gitu Waduh Oh kalau berantem Berantem Kalau SD Habi pernah Habi pernah cerita dulu Ya Kalau SD sih Saya orang yang termasuk Korban buli juga Saya belum apa-apa Waktu SD Ya SD saya itu Masuk korban buli Saya masih Jadi Jadi Di SD itu Pasti punya yang Yang Apa sih Kalau orang padang Ngomongnya baga gitu ya Yang Yang paling Paling Naka lah Gitu ya Paling Paling Keras Wataknya Waktu SD gitu Dan saya Termasuk Jadi anak Gua Gak pernah Jadi orang Baga Gitu Nah Yang berantem Paling ya Waktu SMP itu Cuman sekali berantem Saya brutal gitu Sampai mecahin Bibir orang Sampai Ngejodotin Apa Pelipisnya itu Ke Pinggiran meja Sampai Pecah gitu Itu sih Terus yang lain Gimana Si Aan Aan Pernah berantem Gak Apa gimana Gitu Berantemnya Berantemnya Berantem Awal aja Ngomong Ngomong Udah Aduh badan Habis itu Langsung Nangis Nangis Selesai Habis itu Kena bully Kena bully Kena pojok Ya gitu lah Gitu terus Sampai Sampai SMP kelas 3 Kelas 2 Habis itu Gak lagi Gak dikituin lagi Oke Cabil gimana Cabil Karena Kayaknya Pas Masa SD itu Kayaknya Hukum Rimba itu Mesti berlaku Siapa yang Kuat Dia yang bertahan Siapa badan yang gede Dia yang jadi Ketua Iya Benar Benar Terus 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 Waduh 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 Kebanyakan Rantem di Rasa Belong Kayaknya Berantemnya Jadi banyak Banyak ya Bacam berantem Ada berantemnya itu Ada berantem yang lain Gitu Oke Gak cuman Sayangnya gini loh Waktu kecil Kita berantem Sesama Anak cowok Main fisik Sekarang Kalau berantem Sama cewek Kenapa Berantemnya cuman Berantem kata-kata Gitu Argo-argumen Oh iya benar Siap Perempuan Pasti kalah men Gak bisa menang Ya iya Makanya Siap Iya Pasti pokoknya Kita yang lemah Apapun kita yang lemah Dari Selama SD Selama SD Sampai SMP Kelas 3 Pas mau puber Selama itu Gak pernah Mau ngomong sama cewek Kalau misalnya cewek Ngomong sama gue sih Gue jawabnya satu aja Udah Habis itu pergi lagi Gak mau lagi ngomong sama cewek Ngomong takut sama cewek Iya 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 Kayaknya ada kayak gitu lah Jujur aja Kalian pernah gak Pernah gak Kalian takut ngomong sama cewek Takut deket sama cewek Takut Gemeterin aja gitu Maksudnya gak berani Ngeliat muka cewek gitu ya Gak berani Jadi kalau misalnya kalian Keluar main Ngumpulnya tuh Sama cowok-cowok aja Gak berani sama cewek Ngomong sama cewek aja Takut deh Kalau Oh dia kayaknya pernah nih Kalau dulu Kalau SD mungkin iya Takut sama cewek Kalau SMP Kebetulan ada temen cewek Yang disuruh malahan Gimana Karena Karena saya dari dulu nih Dari SD SMP Itu Korban bully juga Korban bully Bully parah Kalau Berarti nih semuanya Korban bully semua ya Kayaknya deh Tapi enggak kayaknya Kalau Kalau SD itu dulu Celana saya Seling di Porotin Sama Pindah dari Painan SMP Anak baru di Padang Lebuk Buaya Itu korban bully Asli parah Jadi Ya segala macam lah Dituin diapain Dibullyin sama Orang Rambut saya diikat Buset Buset Barah-bar ya Bullionnya Parah Parah men Parah Itu Rambut saya kan Diikat Pakai karet Terus Dia bilangnya Jangan dilepas Sampai pulang Awas kalau dilepas Dia ngomongnya gitu Yaudah Enggak dilepas Sampai pulang Enggak berani Ngomong apa-apa lagi ya Aduh Enggak berani Melawan Ada yang pernah Kenapalah enggak Kenapalah enggak Selama SD Atau SMP Pasti dong Kalau gue sih Kayaknya enggak Kalau gue sih Lucunya gini Karena gue Pernah jadi anak buahnya Yang Yang tukang palak ya Gue dibagi duit Dibagi duit 500 doang Dia dapet gue 2000 gitu Aduh Dikasih 500 Banyak loh 2000 Sama itu Iya Dipalak-palakin Ada yang dapet 500 Dapet 100 Dapet 1000 Gitu Terus Di ini kan Duitnya dapet banyak Gitu Gue cuman dikasih 500 Recehan pula semua Gitu 100-100 Cuman-cuman Habib termasuk orang yang beruntung Waduh Gitu 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 500 mungkin ampun bang ya tapi emang gak bayar Bill tapi biasanya yang ngompas-ngompas itu emang anak sekolah lainnya jarang yang dari anak kelas sekolah kita sendiri kalau gue dulu sih yang ngompas itu emang reman pasar dan biasanya dia ngompas itu tempat main jindong sama tempat main PS jadi dulu itu lu kalau pulang sekolah sering main di sana belum main PS sudah kena palakan gak jadi main lah cuma lagi nangis cuman ini yang paling kocak sih kalau gue masalah-masalah palak-palakan ya jadi temen SD gue ini kan karena apa premannya gitu ya orang baganya gitu di sekolah dia minta duit eh sini duit lu 500 gitu eh gue gak ada duit 500 gitu kata yang dipalakan terus premannya bilang yaudah sini duit lu 1000 gue kembaliin widih canggih ada kembalian sekarang palak-palakan bre gimana lo pernah denger dikembaliin gak duit palakan lo gitu yaudah minta-minta aja gitu kalau dia gak ada duit 500 yaudah minta aja seraya gue gitu ya ini dikembaliin gitu loh ah ini coba dikembaliin gitu profesional banget dia jadi tukang palak gitu sampe dikembaliin gitu itu sih itu parah sih kalau yang minta dipalak terus minta duit kembalian gitu dikasih duit kembalian aduh sekarang justru malak pake itu men pake gopay sama pake opo men sekarang iya iya sih bisa bisa ini yaudah lu transfer aja gitu gue ada opo gitu ada 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 kalau kayak gitu palak-palak sih gak ada cuman kayak kalau disini kan ucapan terima kasih gitu ya kita transfer atau nyelipin gitu ya 10 atau apa gitu pernah-pernah yang kayak gitu pernah yaudah isiin gue gopay aja gitu ada kok gue pernah ketemu itu ditebet yaudah kasih gue ini aja gopay aja gitu ada yang kayak gitu beneran itu au ditebet ada au deket disiin gopay gue iya disiin disiin ini cuman gak preman ya ditebet itu kan ada kayak yang agen-agen buat angkot tuh yang ngetem terus oh iya terus yang di supirnya itu ntar lah siang aja yaudah gak usah gak usah ngetar siang deh gue pernah denger soalnya gak usah ngetar siang dah lu isiin gopay gue sekarang aja gitu ada ada beneran iya jadi kayak misalnya biaya agen gitu ya buat ngetem itu kan biaya agennya kan ada tuh terus biasanya dikasih duit kan karena si supirnya itu belum ada duit kayaknya terus si agennya bilang yaudah lu isiin gopay gue aja gitu ada yang kayak gitu itu kan sebenarnya juga dibilang ilegal enggak dibilang legal juga enggak gitu yang kayak gitu ada cuman gimana ya dari sekian banyak yang palak yang ngebully yang jahilin kita pas masa lalu itu kebanyakan dari temen temen gue yang udah jahilin gue itu sekarang udah jadi temen baik banget ya iya sih respect banget sama gue sekarang kalau gue sih ada yang biasa aja ada yang jadi temen baik ada dan yang dulu suka ngebully gue sekarang gue yang ngebully dia ini kan udah kebalik ya sekarang gue yang sering ngebully dia gitu masih ada orang nih masih ada bukan balas dendam jadi orang semuanya pada dibully sama dia waktu SD gitu kan cuman sekarang pada ya udah kerja terus dia masih di kampung aja gitu jadi pas ngumpul-ngumpul kan ditraktir tuh sama temen temen yang lain gitu ya kita enggak kita enggak dendam kita enggak dendam kita enggak marah lagi sama dia cuman pas ngumpul dia jadi objek bully gitu sama kita-kita gitu terus dia takut sama cewek walaupun preman takut sama cewek terus enggak pernah pacaran sampai sekarang jadi bahan pembicaraan dong gitu loh orang yang kayak gitu ya kan jadi gitu lah kayaknya kalau kalau horror pasti ada kalau gue sih ada Bill ya horror itu udah enggak iya pastilah iya ini kita bicara-bicara masalah horror ini enggak masalah udah mau maghrib juga kan yaudah apa apa mau kita bikin spesifik yaudah kayaknya kita bikin dua aja kali ya jadi masalahnya gue punya beberapa untuk cerita horror yang bakal gue bagiin disini nih serius udah gue gimana gimana kalau kita bikin satu satu ini aja ya satu episode lagi aja kita lanjutin yang ini ya iya satu episode tentang horror iya yang udah kayak ini kan udah udah banyak nih kita ceritain masa kecil kita nih udah lumayan lah gitu ya lebih panjang udah dibahas corona kemarin nih soalnya nih udah sejam Bill iya sejam aja ya sejam lewat 4 kayak kita gini aja ya jadi gimana kita lanjut episode 2 aja buat ini lanjut episode depan aja ya masalahnya nih kalau untuk horror horror nih gue ceritain dari gue masih SD sampai dekat-dekat ini dah masalahnya yang baru-baru ini baru-baru ini juga ada break oke nah gimana tuh ya iya pok pok iiii pastilah dong pastilah nge-skip gitu ya aduh enggak ini horror gue ini ini enggak kalau horror gue sendiri ini ada ide juga nih nah gimana 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 kalau di di tengah-tengah atau mau di akhir-akhir podcast ini kita adain giveaway 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 pulsa 10 ribu atau pulsa 5 ribu boleh sih boleh nah nanti nanti ketahuan kan siapa aja ya orang yang denger dari awal sampai akhir iya nah kapat ya iya next gue bakal janjiin nih nanti kalau kalau podcastnya banyak yang ini nih banyak yang denger ya taruh lah satu podcast kita bisa di didengar sampai seratus orang lebih lah ke atas gitu ya gue bakal ngasih voucher dari dari tiket.com voucher discount 150 ribu ya iya jadi ya lumayan lah gitu loh 150 ribu lumayan lumayan iya iya ayo abib kasih ibu aja abib vouchernya iya kalau sekarang belum ada sekarang belum ada sekarang belum ada nanti lah gue cari dulu lah gitu ya kan ya boleh pokoknya yang next 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 episode kita bahas horror dulu nih gue bakalan ceritain satu horror lah boleh nanti nanti gue kasih weh siap sponsor buat yang denger gitu ya buat kita sponsor-sponsoran nanti aja dari adsense gitu iya siapa atau episode ini aja episode kali ini aja nih sekarang kita kasih pertanyaan nah kalau ada orang yang bisa membuat jawab pertanyaannya di komen ntar saya akan kasih pulsa 10 ribu nah tuh yaudah gak apa-apa yang sekarang dikasih giveaway dari Aulia besok episode ke depan giveaway-nya dari siapa lagi oke enjoy gak tau dari Aan dari siapa pertanyaannya adalah apakah yang dimakan pertanyaannya apa yang dimakan sama aduh gak usah lah maksudnya komen terbaik dulu aja yang denger dengerin dari full podcast kita di bagian di menit keberapa yang paling menarik buat kalian gitu ya boleh ya itu kan ada tuh bagian pertama kayak gue bahas corona bagian kedua cerita lucu bagian ketiga cerita berantem ketiga yang keempat bahas tentang apa tuh yang barusan dipalakin gitu nah nanti di menit keberapa di bagian siapa yang kalian paling menarik gitu nanti yang paling menarik komennya di instagram atau di komen youtube pun langsung juga gak apa-apa jadi kita nanti ngeditnya ya pokoknya nanti kita ngasih cantuman di medsosnya siang malam itu di di channel kita ini gitu di podcast kita nanti channel youtube nya siang malam production nanti instagramnya siang malam production juga gitu jadi komen aja disitu gitu oke oke berarti caranya tolong komen di menit berapa yang menurut kamu bagian yang paling menarik boleh di youtube boleh di instagram nanti kita akan pilih satu orang pemenang dan kasih gaf tentunya akan mendapatkan pulsa 10 ribu rupiah 10 ribu atau nanti kita kita bicarakan lah 10 ribu atau berapanya di belakang ya biar lebih menarik gitu oke ya siap yang sekarang udah itu aja sekali ya ya kalau gue mau closing inget aja gitu stay safe tetap cuci tangan gitu masih inget ya barengan kita ngomongnya gitu yaudah ini ini berarti ending ya stay safe dan tetap cuci tangan ya dalam hitungan 3 ya oke 1 2 3 stay safe stay safe stay safe tetap cuci tangan tetap cuci tangan apaan kurang aja iya 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 yaudah stay safe tetap cuci tangan ya bye-bye 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 thank you for listening bye-bye bye-bye Terima kasih.